Wanita Iblis Jelit 46. Ia berhenti untuk batuk-batuk, nafasnya terengah-engah. Ah, kalau menilik nafasnya, dia seperti sedang menderita sakit berat. Kalau begitu, cita-citaku untuk mengadu kepandayan dengan orang itu tentu tak terlaksana, diam-diam siulay mi batin. Suhu mi miliki tenaga dalam yang sakti dan bermacaem-macaem ilmu istimewa. Jika suhu beristirahat, tentulah tenaga suhu akan pulih kembali. Ah, orang tua aneh cepat menukas kata-kata BWE Hang Swat. Obat hanya mengobati penyakit tidak dapat mi basmi dan di dunia ini tidak ada obat yang dapat mi buat orang panjang umur. Tak peduli bagaimana tinggi lewekang seseorang, semua tentu akan mati. Dan aku si tua yang sudah begini lanjut usia ini, mati pun tak kecewa. Hanya sip siau hong, si budak keparat itu, kembali ia batuk-batuk beberapa saat sehingga tak dapat mi lanjutkan ucapannya. Harap suhu jangan banyak bicara dulu dan tenangkan diri mengobati sakit. Tempat ini anginnya keras pada malaem hari, lebih baik cari tempat istirahat yang terlindung dari angin. Nanti kita bicara lagi kata BWE Hang Swat. Tidak, kata orang tua itu. Aku sudah seperti pelita kehabisan minyak suatu saat tentu mati sedang pertemuan jembatan pernyak itu menyangkut kepentingan dunia persilatan. Di dunia tiada seorang manusia yang mampu memecahkan rahasia itu, maka aku khawatir, mereka akan menjadi korban keganasan budak perempuan itu. Rupanya BWE Hang Swat tak dapat menahan keinginannya tahu lagi, tanyanya, mengapa barisan itu disebut jembatan pernyak? Kugunakan ker-ker bangsa burung bergerak. Perubahan barisan itu mengambil intisari gerak gerik buruk yang khusus menaburkan racun. Tetapi di dalam barisan itu penuh berhias dengan nyanyian burung dan wanginya bunga serta merdunya dendang suara gadis-gadis cantik, dan tarian yang mengasihkan. Di dalam kemegahan dan keagungannya tersembunyi suasana pembununan. Nama jembatan pernyak merupakan garis pemisah yang kabur antara mati dan hidup. Oh begitu, kata BWE Hang Swat. Orang tua itu tiba-tiba bangun dan duduk, ujarnya, mungkin aku tak ada harapan lagi. Lekas papahlah aku. Sebaiknya suhu rebah saja, mengapa mau bangun? Tanya BWE Hang Swat. Di bawah tempat duduku ini terdapat sehelai peta jembatan pernyak dan lampiran keremecahannya. Sips Yau Hang menganggap dirinya pandai tetapi tak tahu kalau aku sudah bersedia setelah menciptakan barisan abeh itu, lalu ku peras otaku untuk mencari keremecahannya. Dan setelah ketemu lalu ku catat dalam sebuah buku, apabila aku mati, kau harus mempelajari keremecahan barisan itu decegan teliti. Ketahuilah bahwa hal itu menyangkut kepentingan besar, jangan menelantarkannya. Baiklah, murid pasti akan melaksanakannya kata BWE Hang Swat. Mimapah gurunya dengan sebelah tangan, lalu tangan Fah yang kiri merogoh ke bawah tempat duduk. Benar saja, ia dapat menemukan sebuah kitab. Simpanlah kitab itu. Dan carikanlah tempat yang sesuai untuk penguburanku, kata orang tua itu. Si Ulem terkejut, pikirnya, apakah dia sudah tahu kalau bakal mati? Setelah mus nyimpan kitab, BWE Hang Swat minta orang tua itu beristirahat. Rupanya orang tua aneh itu sudah terlaksana isi hatinya. Ia merebahkan diri di atas kereta lagi. Saat itu Si Ulem sudah memastikan bahwa orang tua kurus kering itu adalah lohian, tokoh yang paling agung di dunia persilatan. Mengingat bagaimana gagah perkasa ketika dia masih malang melintang di dunia persilatan dulu, kemudian pada saat itu berubah menjadi seorang tua jompo yang sudah loyo, Si Ulem mengelana pas rawan. Telinga BWE Hang Swat luar biasa tajamnya. Begitu mendengar halana pas Si Ulem, nona itu cepat berteriak, siapakah itu Uut? Ia terus sayunkan tangannya menghantar M. Terlintas dalam pikiran Si Ulem. Dalam setengah tahun itu ia sudah mendapat pelajaran daripada Rika Bong. Entah sampai dimanakah kemajuan yang dicapainya saat itu. Ah, bagaimana kalau ia coba-coba untuk menguji kepandayan dengan nona itu. Dengan pertimbangan itu, segera ia menangkis. Boom! Ketika kedua putulan itu saling beradu, Si Ulem merasakan tubuhnya menggigil. Tetapi ketika Mi mandang ke muka, dilihatnya BWE Hang Swat pun tersurut mundur beberapa langkah. Rupanya Lohian pun MS ngetahui juga kesaktian Si Ulem segera ia bangkit dan berteru mencegah BWE Hang Swat. Karena terpental mundur, BWE Hang Swat marah sekali. Tetapi sebelum ia bertindak, Lohian sudah Mi larangnya. Terhadap guru itu, BWE Hang Swat mimang tunduk. Kemudian terdengar orang tua itu berseru, Sahabat dari manakah Isu sudah bertemu berarti ada jodoh. Harap suka keluar unjuk diri. Terni yang dalam telinga Si Ulem akan pesan mendiang Kak Hwi. Bahwa ia disuruh mencari Lohian dan mengadu kepandayan. Tetapi melihat keadaannya, sukarlah untuk menantang orang tua itu. Ah, diam-diam ia kecewa jauh menyesal karena tak dapat melaksanakan permintaan paderi itu. Karena sampai beberapa saat tak muncul, BWE Hang Swat tak sabar lagi dan Mim bentak jika tak mau keluar, jangan salahkan aku bertindak kejam. Kedua makhluk berbulu itu pun bersuit marah. Meti mereka berapi-api Mi mandang ke arah tempat Si Ulem bersembunyi. Terpaksa Si Ulem herbangkit dan keluar dari tempatnya. Pada saat itu sebenarnya BWE Hang Swat sudah mengangkat tinju, siap hendak dihantamkan. Tetapi demi Mi lihat siapa yang muncul ia tertegun, serunya, ah, kiranya kau. Si Ulem tertawa, benar, Mi mang aku, Ia Mi beri hormat kepada orang tua aneh itu adakah lociampu ini lohian yang termasir itu? Tutup mulutmu bentak BWE Hang Swat dengan murka, kurang ajar, kau berani begitu saja memanggil nama guruku? Orang tua aneh berbatuk-batuk dan tertawa. Swat Ji, jangan banyak mulut. Ia Mi mandang lekat-lekat pada Si Ulem. Em, lalu, benar, Mi mang aku ini lohian, siapakah namamu? Sambil busungkan dada, Si Ulem menjawab. Aku yang rendah ini pui Si Ulem? Saudara pui. Ah, tidak, tidak, aku yang rendah ini dipanggil pui Si Ulem. Buru-buru Si Ulem menukas ketika lohian menggunakan kata-kata yang sungkan kepadanya. Dengan lemah, lohian tertawa, kepandayan saudara pui, hebat sekali. Entah siapakah gurumu? Guruku adalah Ciu PWE. Di antara sekian banyak tokoh-tokoh sakti di dunia persilatan, jarang sekali yang Mi miliki kepandayan seperti kau. Ah, aku tak percaya, tukas lohian. Dengan terus terang Si Ulem mengatakan bahwa ia memang telah memperoleh ajaran ilmu kesaktian dari dua paderi sakti Kak Bong dan Kak Hwi. Tepat. Memang aku teringat kepada mereka, kata lohian. Si Ulem menghela nafas panjang. Ditatapnya lohian lekat. Mau bicara tapi tak jadi. Anak muda, apakah kau mempunyai kandungan hati yang belum kau tumpahkan tegur lohian? Memang ada tetapi karena mungkin dapat dianggap tak mengindahkan maka lebih baik tak kukatakan saja. Kalau begitu, lebih baik jangan kau ucapkan saja agar jangan sampai menimbulkan bahaya, tukas BWE Hang Suat dengan dingin. Si Ulem berpaling Mi mandang nona itu, engkau banyak sekali melepas budi kepadaku akan kuterima apa saja yang kau hendak hamburkan kepadaku. Tiba-tiba BWE Hang Suat menengadah dan berteriak dingin, kita sudah terikat sebagai suami istri sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi dirimu. Tetapi kalau kau menghina guruku, terpaksa akan ku bunuhmu juga, walaupun aku nanti harus menyesal seumur hidup. Lohian mengulurkan tangan kanannya yang kurus kering dan melambai beberapa kali lalu berkata bisik-bisik kepada BWE Hang Suat, Suat Ji, jangan kau ikut campur. Aku hendak bicara panjang dengan saudara pui ini. Sambil Mi mandang kepada BWE Hang Suat, Si Ulem menyahut, sekalipun kau akan berpaling haluan Mi musuhi diriku tetapi aku pun terpaksa tetap hendak mengutarakan isi hatiku. Lohian mengangguk, katakanlah. Atas perintahku, tak nanti Suat Ji berani turun tangan, ia menghala nafas pelahan, tetapi sekalipun ia turun tangan belum tentu ia menang. Suhu, benarkah itu teriak BWE Hang Suat dengan nada tak puas? Sedikitpun tak salah. Jika benar kedua paderi itu Kak Bong dan Kak Hui itu telah Mi memberikan seluruh kepandayan kepadanya, tak mungkin kau mengalahkannya. Kemudian Lohian beralih Mi mandang muka Si Ulem, jika kau telah Mi mempelajari habis seluruh kesaktian Kak Bong dan Kak Hui, saat ini Suat Ji tentu bukan tak adinganmu. Tetapi apabila aku sudah meninggal, kepandayan Suat Ji tentu tak ada yang mengalahkan sekalipun tenaga dalam lebih unggul dari Suat Ji, tetapi orang tentu tak mampu melawan ilmu pedangnya. Si Ula M heran, serunya, tetapi aku sama sekali takkan bermusuhan dengan Nona BWE. Maka sangguh mengherankan sekali Mengapalo Ciampu mengatakan begitu. Lohian menghala nafas pelahan. Tiba-tiba ia berganti nada ramah, nak, masih banyak hal yang kau belum mengetahui. Kecerdikan dan kepandayan ilmu silat, laksana lautan bebas yang tiada berujung. Di dunia ini tak mungkin terdapat tokoh yang nomor satu. Karena betapapun cerdas. Otak seseorang namun tak mungkin dapat mempelajari seluruh ilmu dalam dunia. Ia batuk pelahan-lahan lagi dan berkata, benar, Kak Bong dan Kak Hui merupakan manusia luar biasa pada masa itu. Dalam kecerdikan, memang mereka tak mampu mengungguli aku. Tetapi mereka sabar dan tekun sekali dan hanya mencurahkan seluruh perhatian kepada sejenis ilmu kesaktian. Tidak seperti aku mim pelajari terlalu banyak macam kepandayan. Ia batuk-batuk lagi. B.W.E. Hang Suat mengelus-elus punggung suhunya, ah, harap suhu jangan banyak bicara dulu. Lohian menghala nafas pelahan, semula hendakku kubur rahasia dalam hatiku bersama tubuhku. An, tetapi saat ini kurubah keputusanku. Tokoh itu pelahan-lahan mengangkat muka, sepasang matanya yang pudar menumpah ke arah B.W.E. Hang Suat Ujarnya, Suat Ji, kau dan Sip Siau Hang merupakan tunas-tunas yang berbakat bagus sekali. Kepandayan kalian pun hampir berimbang yang berbeda ialah, kau dapat kukuh mim pertahankan kebaikan. Ia tak melanjutkan kata-katanya melainkan mengigau seperti berkata kepada dirinya sendiri, ah, terjadinya pertumpahan darah, dunia persilatan sekarang ini, tak dapat seluruhnya dibebankan pada Sip Siau Hang. Aku sendiri pun ikut bertanggung jawab, ia beralih mi mandang ke arah Siulah M, katanya, katakanlah, nak, seumur hidup aku jarang mendengar kata-kata yang menghormat. Asal kau bicara dengan betul, aku tentu rela menerima. Ai, sekalipun kau berkata salah, aku tak apa-apa. Bilanglah, setitik pun Siulah M tak mimpi bahwa tokoh agung dari dunia persilatan itu ternyata begitu ramah kepadanya sesaat ia tak dapat berkata apa-apa setelah merenung beberapa jenat. Barulah ia dapat mim buka mulut, banyak dongeng yang tersiar di dunia persilatan. Jangankan bisa diterima menjadi anak murid, bahkan dapat bertemu dengan Lo Chiam Pua saja, orang tentu sudah merasa bangga dan mendapat kehormatan besar. Tetapi dari kedua paderi sakti Siulim Si, aku mendapat keterangan bahwa Lo Chiam Pua ini seorang yang berhati dingin, menyendiri dan tak kenal peradatan. Padri tua itu ngacobe lo, tukas bewe hang swat. Lohian tersenyum, mereka benar, memang aku berhati dingin dan tak acuh. Siulim menghela nafas, tetapi setelah bertemu dengan Lo Chiam Pua sendiri, kurasa, tiba-tiba ia teringat akan mendiang kak Bong dan kak Hwi. Ia percaya kedua paderi sakti itu tentu tak akan sembarangan menilai orang jika sesungguhnya begitu. Ih, mengapa engkau tak mau milanjutkan tegur bewe hang swat? Siulim batuk-batuk perlahan. Selain tak mendapatkan Lo Chiam Pua itu berhati dingin. Apalagi yang mereka katakan kepadamu tukas lohian. Segala tindakan yang Lo Chiam Pua lakukan selalu melanggar. Kehenda alam sehingga menimbulkan kehebohan dunia persilatan. Entah apakah hal itu benar tanya Siula M. Walaupun hal itu sudah dalam dugaanku tetapi sesungguhnya bukan aku bermaksud begitu, sahut lohian. Pada saat kak Hwi Taisu hendak menutup mata, beliau telah pesan kepadaku agar mengadu kepandayan dengan Lo Chiam Pua. Dan demi mim balas budi kebaikan orang tua yang sudah menjelang maut, saat itu aku pun meluluskan agar beliau dapat meram di alam baka. Hek tome terbesar sungguh mulutmu. Apakah engkau tak takut lidahmu akan hilang tertiup angin seru BWE Hang Suat? Siulam berpaling mimandang nona itu, katanya, Kupikir, setelah mim basmi wanita benggak itu, barulah aku hendak mencari Cian PWE untuk milaksanakan pesan kak Hwi Taisu. Tetapi tak kira, Sips Yau Hang telah muncul lagi bersekutu dengan Dewa Iblis Bantian Seng, mim bentuk barisan jembatan perenjak melenyapkan seluruh tokoh-tokoh persilatan. Ah, dan tak kira sama sekali kalau malam ini aku bakal bertemu dengan Lo Chiam Pua di sini. Nak, masih ada lagi sebuah hal yang tak engkau kira, kata lohian dengan hambar, bahwa pada saat berjumpa dengan aku, keadaanku sudah tunggu saat mati sehingga sukar untuk melayani keinginanmu sehingga engkau dapat menunaikan pesan kak Hwi Taisu. Memang hal itu benar-benar di luar dugaanku, sahut Siula M, benar-benar tak kira kalau Lo Chiam Pua ternyata masih hidup. Ah, alat rahasia yang begitu banyak jumlahnya dalam telaga darah itu, kiranya tentulah Lo Chiam Pua yang merencanakan. Lohian mengangguk, seumur hidup aku selalu menentang alam. Ah, siapa tahu akhirnya aku harus pulang ke alam asal. Mengapa Siula M heran? Kurasa dalam dunia persilatan di saat ini, tiada seorang pun yang berani menentang suhu. Hektometer, sungguh picik sekali pengetahuanmu tukas BWE Hoxwat dengan dingin. Tiba-tiba Siula M tertawa nyaring. Nadanya penuh kerawanan dan kekecewaan. Mengapa engkau tertawa bentak BWE Hoxwat marah? Jika engkau berkeras hendak melaksanakan penan pada ritual itu, boleh coba-coba adu kepandayan dengan aku saja toh tidak beda. Siula M hentikan tertawanya, Mi mandang lohian dan Mi bentaknya. Ya, aku mengerti, aku mengerti. Tanda petik. Engkau berani berlaku kurang hormat begitu. Apakah pengkau sudah bosan hidup? Teriak BWE Hoxwat seraya menghantar M. Siula M menghindar ke samping tetapi tak mau balas menyerang. Keduanya terpisah dengan kereta tandu lohian. BWE Hoxwat khawatir kalau salah pukul sampai mengenai lohian maka ia tak berani menyerang lagi. Nona itu loncat setombak jauhnya lalu menantang, kemarilah, malam ini kita dapat bertempur dengan puas. Lohian mencegah muridnya untuk itu lalu bertanya kepada Siula M, apa yang engkau ketahui? Pengkhianat dan durjana besar, memang sudah dirabah jejaknya, kata Siula M, sudah tahu bahwa Sip Syao Hang itu berwatak jahat tetapi toh tetap engkau terima sebagai murid. Engkau berikan ilmu pelajaran sakti agar dia dapat mengaduk dunia persilatan. Engkau tinggalkan peta telaga darah agar kaum persilatan saling bunuh-mim bunuh untuk memperebutkannya. Tantu belasan tahun Sip Syao Hang ikut kepadamu sekalipun ia berwatak jelek, tetapi seharusnya engkau dapat mendidiknya ke arah yang baik. Tetapi sewaktu dia tinggalkan perburuannya, tabiatnya bahkan semakin ganas. Engkau menciptakan ilmu jarum pemaku jiwa, jelas Mi memberi jalan kepada Sip Syao Hang untuk menguasai tokoh-tokoh persilatan. Kuyakin lohian yang terkenal pandai itu tentu menyadari bahwa ilmu seganas itu kelak tentu akan Mi lupakan bencana besar. Dengan demikian tak dapat diragukan lagi, engkau telah Mi membiarkan dia berbuat kejahatan. Lohian menengadah Mi mandang bintang di langit lalu berkata seorang diri, makian yang bagus sekali. Hebat benar karena setiap patah makian itu belum pernah ku dengar. Ia menghela nafas lalu berkata pula, lanjutkanlah seumur hidup aku tak pernah dimaki orang. Bahwa dalam saat-saat kematianku, aku dapat menerima koreksi orang, sungguh suatu kebahagiaan. Si Ulem tertawa dingin, sayang engkau mati terlambat sekali. Kalau dulu-dulu sadah wafat, aku tentu tak sampai ketemu lagi. Aku mempunyai kesangsian besar kepadamu, tetapi selama itu hanya dalam dugaan saja bahwa dalam pertemuan Mala M ini, dapatlah ku buktikan kebenaran dari kecurigaanku itu. Hektometer, aku pui Si Ulem jika Mala M ini beruntung lolos dan tangan ganas tentu akan kusiarkan tujuanmu yang ganas itu kepada dunia. Lohian mengangguk tertawa, nak, apakah masih ada lainnya lagi? Agar keharuman namamu yang dipuji orang selama ini, remuk redam dalam jurang kehinaan orang kata Si Ulem. Pelahan-lahan Lohian mengangkat kedua tangannya yang kurus kering. Ia bertepuk sekali lalu berkata, Eswat Ji, kemarilah engkau Mala M ini hendak ku beritahu isi hatiku kepadamu. Bwe Hang Suat melangkah menghampiri, matanya yang mi mancar kemarahan, tertumpah pada Si Ulem, Em, serunya, ingat, apa yang engkau lakukan pada suhuku Mala M ini, tentu akan ku balas kepada kedua tua bau Gkapa dari Si Ulem yang enggan mati itu. Lohian gelengkan kepala, Suat Ji, tak dapat mi persalahkannya. Memang dia benar. Dalam sepak terjangku sepanjang hidup ini, aku terlalu bangga kepada diriku, di mana dan dengan siapa saja, aku selalu hendak menentang. Tetapi tujuan hatiku tidak benar seperti yang dikatakan anak muda itu. Aku tidak seganas itu, dan hal ini siapapun tentu mengetahui. Saat itu tokoh yang diagungkan paling tinggi dalam dunia persilatan, nadanya berubah rawan, penuh kemenyesalan seorang tua. Si Ulem berdebar-debar hatinya. Teringat akan kata-katanya tadi, ia tundukkan kepala. Kalian duduklah, tiba-tiba Lohian menyuruh. Bwe Hong Suat dan Si Ulem mi langkah maju dan duduk di samping kereta tandu. Lohian ulurkan tangannya mi belai rambut Si Ulem yang orat marit seraya bertanya, apakah engkau pernah berjumpa dengan Sip Si Hong? Pernah, sahut Si Ulaem. Bagaimana orangnya? Cantik laksana bunga, berbisa seperti ular. Ah, itu hanya penilaian lahir saja sesungguhnya ia seorang wanita cantik yang jarang terdapat di dunia. Jika tidak ku terima sebagai murid dan sering kuajak berkelana, di dunia persilatan sekarang jadi mungkin berlainan keadaannya. Sudah tentu demikian, Sabut Si Ulaem, ia hanya seorang wanita biasa sekalipun berbakat luar biasa tetapi sukar untuk menonjol di dunia. Lohian menghela nafas, anak muda, jangan terburu-buru. Dengarkanlah aku mi lanjutkan penuturan dengan pelahan-lahan. Ia batuk-batuk beberapa kali lagi baru meneruskan, wanita cantik merupakan bencana negara. Hal itu memang terjadi sejak dari dahulu kala hingga sekarang Sip Si Hong berwatak seperti ular yang cantik sekali tertawa tentu. Mim buai semangat orang. Dengan kecantikan dan kecerdasannya, tak nanti ia mau menjadi seorang istri biasa. Ia dapat mengacau dunia persilatan menggoncangkan negara dan menyengsarakan rakyat suatu hal yang bukan mustahil. Si Ulaem tercengang, ini, ini. Peristiwa ini terjadi pada puluhan tahun yang lalu. Yang menemukan Sip Siow Hong, bukanlah aku tetapi ketiga paderi sakti dari Siow Lim Si itu. Adalah karena Sip Siow Hong, maka ketiga paderi saudara seperguruan itu saling bermusuhan sendiri. Hai, benarkah Si Ulaem terkejut? Aku seorang sedang menjelang maut, perlu apa aku harus mim bohongimu? Si Ulaem merenung beberapa jenak lalu gelengkan kepala, aku tak percaya. Memang aku belum pernah berjumpa dengan Kak Seng Taisu tetapi aku sudah melihat sendiri Kak Bang dan Kak Hwi Taisu, mereka menutup diri bertapa mencari kesempurnaan. Padri seukuran itu, masakan mim punya tindakan yang mustahil pada akal. Kuatir kalau engka sengaja hendek mim fitnah nama baik mereka. Tutup mulutmu bentak BWE Hang Swat. Si Ulaem berpaling mimandang nona itu dan menurut permintaannya. Lohian menghela nafas, ujarnya, anak muda hal itu mimang seratus persen benar. Demi peristiwa itulah maka Kak Bong dan Kak Hwi telah mencari aku selama puluhan tahun. Si Ulaem menimang. Mimang benar, kedua paderi itu pernah mengatakan hal itu kepadaku, tentulah mereka hendak menantangmu mengadu kesaktian, sahutnya. Lohian tertawa hambar. Apa sebab mereka hendak mencari aku mengadu kepandayan? Anak muda, pada saat itu aku hanya seorang yang tak begitu ternama. Kalau kedua paderi itu hendak mengadu kepandayan denganku, bukankah kedudukanku akan naik berpuluh derajat. Kembali Si Ulaem merenung lama dan akhirnya mim mentak. Jika hanya atas dasar itu saja, lociampu hendak menghina nama baik kedua paderi itu, aku tak dapat menerama. Ah, anak muda yang keras kepala kau ini, kata Lohian. Tetapi sengaja aku telah menghina kedua paderi si Ulim. Mimang mereka sesungguhnya tak berbuat kesalahan besar. Si Ulaem tak dapat berkata apa-apa. Yang menyebabkan kesalahan besar abad ini adalah aku. Oleh karena itu, sebelum mati aku hendak memberikan rencana untuk menghadapi wanita itu. Perlahan-lahan ia mimandang wajah Si Ulaem, ujarnya, Nak, ini suatu peristiwa belasan tahun yang lalu. Kala itu kak Sengta Isu masih menjabat ketua si Ulim S.I. Aku amat mengindahkan sekali kepada gereja si Ulim S.I yang sudah berumur ratusan tahun. Maka aku putuskan untuk mengadakan kunjungan kehormatan. Tetapi sebelum menikmati kebesaran dan keagungan gereja itu, aku telah menemukan sebuah hal yang menggoncangkan. Apakah lociampu terjumpa dengan kak Bong Tai Su benar? Mimang kak Seng, kak Hoi dan kak Bong bertiga. Itu saat itu aku heran mengapa mereka bertiga berada di Sebuah tempat di kaki gunung yang sepi. Dalam perindahanku terhadap para paderi sakti dari Si Ulim S.I, aku merasa heran mengapa mereka berada di tempat begitu pada malam buta. Aku segera menyembunyikan diri. Ketika Mi Longok keluar untuk mengetahui apa yang akan terjadi, tiba-tiba aku dengar suara wanita menangis. Tetapi suara tangis itu segera berhenti. Kuduga tentu wanita itu telah ditotok jalan darahnya. Di mana kau bertemu mereka tanya Si Ula M. Kalau bicara dengan suhuku pakailah aturan sedikit BWE Hang Suat mendengus geram. Lohian tertawa hambar. Suat Ji, jangan menghiraukannya seumur hidup aku sudah kenyang mendapat penghormatan dan pemujaan orang. Bahwa dalam saat menjelang ajal seperti ini, biarlah ku terima juga beberapa patah makian. Tak apalah, malah Mi nyenangkan juga. BWE Hang Suat menghela nafas. Mengapa suhu begitu sabar kepadanya? Nak, seumur hidup aku tak kawin. Dan kini habislah keturunanku sekalipun Sip Siau Hang menerima budiku, tetapi dia mengkhianati aku. Yang menerima seluruh warisan ajaranku dan menjadi pewarisku adalah kau. Oleh karena dia itu suamimu, biarlah kau mengalah saja dan biarkan dia bicara semaunya. Kemudian ia alihkan pandang matanya ke arah Siulah M, katanya, di dalam lembah di bawah puncak gunung kosan. Siulah M cepat Mi beri hormat. Katanya, harap Lociampu suka melanjutkan lagi. Memang pada saat itu aku heran sekali. Karena pengurusan gereja Siulim Si itu keras sekali peraturannya. Apalagi Kak Sengta Isu adalah ketua gereja. Tak nanti dia Mi lakukan hal yang menurunkan martabatnya. Tetapi jelas Lengking teriakan wanita itu tajam sekali. Ya, aku tak salah dengar lagi seketika timbulah kecurigaanku. Kuputuskan untuk menyelidiki peristiwa itu segera aku menghampiri dan bersembunyi di balik sebatang pohon siong. Dari situ aku menunggu apa yang akan terjadi. Sips Yao Hang tentu baru berumur 7-8 tahun, Siulan menyeletuk. Lohian menghelana pastak berapa lama, timbulah perbantahan sengit antara Kak Bong dan Kak Sengta Isu. Menurut Kak Sengta Isu, akan merusakkan 1-2 jalan darah penting dalam tubuh wanita itu agar selamanya tak dapat belajar silat. Tetapi Kak Bong dan Kak Huite tidak setuju. Lama sekali mereka bertiga, berselisih namun tetap tiada kebulatan pendapat. Pada saat itu dari dalam lembah merangkakak keluar seorang wanita pertengahan umur. Siapa Siula M terkejut? Ibu dari Sips Yao Hang, kata Lohia tampaknya dia sudah terluka berat sehingga tak dapat berjalan dan hanya merangkakak. Dari tumpukan batu-batu di dalam lembah, ia merangkakak sampai di hadapan Kak Sengta Isu bertiga. Di belakang wanita itu ikut seorang anak perempuan kecil berumur 7-8 tahun. Walaupun masih kecil tetapi anak itu bertabiat ketus. Ia tak gentar berhadapan dengan ketiga paderi sakti itu ia berdiri dengan kepala tegak dada mimbusung. Anak perempuan itu tentulah siap Siou Hang, bukan tanya Siula M. Lohian mengangguk, sudah tiba di hadapan Kak Sengta Isu. Wanita itu beriba-iba meratap agar Kak Sengta Isu sukami lepaskan darah dagingnya sendiri. Siulem terpagut kaget, serunya, apa? Ayah Sip Siou Hang itu Kak Sengta Isu sendiri? Hal itu merupakan sebuah rahasia pelik. Pada masa itu mungkin tiada seorang pun yang dapat mengatakan hal itu. Mungkin hanya Kak Hui dan Kak Bong berdua paderi itu yang tahu isi dalamnya. Tetapi karena hal itu menyangkut nama baik selama ratusan tahun dari gereja Siou Lim Si, sekalipun. Tahu, kemungkinan kedua paderi itu tak mau mim beritahu kepada orang lain. Agaknya Bwe Hang Suat juga terkejut mendengar penuturan itu sering tak ia tak tahan lagi dan bertanya, adakah paderi itu mengakui anak perempuannya? Lohian gelengkan kepala, jika Kang Sengta Isu mengakui, segala kesulitan tentu sudah diselesaikan para paderi angkatan yang lebih tua dan mungkin aku sendiri pun tak sampai jatuh dalam keadaan yang begini mengenaskan. Bantian Seng juga mungkin takkan melaksanakan rencananya yang busuk. Siulam menghela nafas, ah, kiranya dalam persoalan itu terjalin suatu liku-liku karma silahkan lociampuan melanjutkan lagi. Mendengar rintihan yang mengibakan dari wanita itu, Kak Sengta Isu tertegun seperti patung sedang Kak Bong dan Kak Hui dengan marah segera angkat kaki. Jelas bahwa mereka bertiga kenal dengan wanita itu. Tiada angin yang tak menimbulkan gelombang. Adakah kat-kat kata wanita itu benar atau tidak? Tetapi sayangnya Kak Bong dan Kak Hui telah mengandung salah faham terhadap suheng mereka yang menjabat sebagai ketua gereja itu. Lalu tanya Siula M. Setelah Kak Bong dan Kak Hui pergi di lembah sunyi itu hanya terdapat Kak Seng dan wanita itu. Dan anak perempuan yang keras hati. Dan lociampuan sendiri yang menyembunyikan diri itu. Tukas Siula M. Lohian tertawa getir. Tak mpe aknya Kak Sengta Isu tegang sekali dan hendak mimanggil kembali kedua sutenya. Tetapi sebagai seorang ketua gereja, sukar baginya untuk mim buka mulut. Dipandangnya kedua sute itu sampai lenyap dalam. Kegelapan baru ia menghela nafas. Kemudian ia menegur wanita itu apakah maksud tujuannya. Kalau begitu jelas mulut wanita itu tak dapat dipercaya. Ah, jika lociampu tak menyaksikan di tempat persembunyian, seumur hidup Kak Sengta Isu tentu akan berlumuran kenistaan, kata Siula M. Anak muda, jangan terburu menentukan kesimpulan dulu, kata Lohian. Kutahu engkau memang sangat mengindahkan sekali kepada beberapa paderi sakti Siou Lim Si. Tetapi manusia yang hidup berpuluh-puluh tahun itu memang sukar untuk menjaga kesadaran pikirannya. Anak muda, memang bagi peredaran bulan dan matahari, waktu berpuluh-puluh tahun itu tidaklah lama tetapi bagi kehidupan manusia, masa berpuluh-puluh tahun itu dapat menimbulkan perbuatan salah yang sukar dihindari. Adakah Kak Sengta Isu mengaku tanya Siula M? Kak Sengta Isu merupakan pimpinan Siou Lim Si yang disegani sebagai bintang kejora dunia persilatan. Kedudukannya dan kesaktiannya memang sangat tinggi. Jika ia mengakui hal itu, tentulah takkan terlepas dari. Jika Kak Sengta Isu berkeras tak mengakui, jelaslah kalau wanita itu hanya menghembus fitnah belaka, kata Siula M. Hektometer, bagaimana kau tahu BWE Hang Swat menyeletuk? Pertanyaan itu membuat Siula M terpukau tak dapat menjawab. Lohian dilanjutkan lagi, sekalipun Kak Seng tak mengakui tetapi wanita itu tetap mengukui pendiriannya. Ia menyatakan bahwa anak perempuan itu adalah darah daging Kak Seng sendiri. Dikatakan dengan jelas tentang hari dan kelahiran anak itu. Hes, pada Rili Cik. Masakan anaknya sendiri tak mau mengakui dan berat Hang Swat. Eh, mengapa kau memastikan ucapan wanita itu memang sesungguhnya tegur Siula M. Kalau wanita itu gila, mengapa dia tak mengatakan lain orang tetapi berkeras menuduh tetesan darah Kak Seng Sahut Si Nona. Sebagai pimpinan Siaw Lim Si, Kak Sengta Isu amat dihormati orang. Jika ia mau melindunginya, siapakah yang berani mencari musuh pada wanita itu? B.W.E. Hang Swat tertegun. Tak tahu apa yang baru dia katakan. Lohian Mei nyambung ceritanya lagi, sekalipun wanita itu dapat menerangkan hari dan bulan kelahirannya, namun Kak Sengta Isu tetap tak mau mengakui. Karena retapannya tak berbasil, marahlah wanita itu. Ia mandam perat tandas kepada Kak Sengta Isu. Percaya atau tidak, tetapi ia tetap mengatakan bahwa anak perempuan itu tetesan darah Kok Sengta Isu, dan sebelum menjadi padri. Kak Seng itu orang sisip, maka wanita itu memberikan sisip kepada anak itu dan menemakannya Siaw Hang. Hang adalah nama dari wanita itu Siaw Hang artinya Sihang kecil. Kalau begitu, padri itu seharusnya percaya tukas B.W.E. Hang Swat. Lohian menggelengkan kepala. Kak Sengta Isu tetap tak mau mengakui tetapi meluluskan akan Mi memperkenalkan seorang sahabat untuk Mi meliharanya. Kalau begitu, dalam hatinya ia sudah menyadari tetapi lahirnya dia tak mau mengakui, kata B.W.E. Hang Swat. Jika soalnya begitu sederhana, aku pun takkan muncul mengurusnya hal itu lagi, kata Lohian. Apakah masih ada perubahan lagi, mengajukan pertanyaan kepada Kak Seng bagaimana Kak Paderi itu hendak bertindak terhadap dirinya? Memang telah kuduga maksud tujuan wanita itu. Ialah hendak mencari perlindungan di bawah kebesaran nama gereja Siaw Lim Si, kata Siula M. Lohian batuk-batuk dua kali lalu menyambung kata-katanya, mendengar pertanyaan wanita itu, tiba-tiba Kak Sengta Isu tertawa dingin dan berseru, Huh, memang telah kuduga tujuanmu. Dan ternyata benar, habis berkata Kak Seng terus kebutkan lengan bajunya dan pergi. Wanita itu bingung ketika melihat Kak Seng pergi, kata Lohian lebih lanjut, tiba-tiba ia loncat membentur Kak Sengta Isu, Paderi itu pun menghindar ke samping wanita itu sedang menderita luka parah. Karena menggunakan tenaganya untuk membenturkan diri, begitu benturannya luput, ia tak menahan peluncuran tubuhnya lagi. Kepalanya mim bentur karang, benaknya berhamburan dan melayanglah jiwanya seketika. Ah, benar-benar tak terduga sekali. Dalam hal itu Kak Sengta Isu tak dapat dipersalahkan kata Siula M. Lohian tertawa hambar, ketika mengetahui wanita itu mati, Kak Seng menyesal. Dipandangnya jenazah itu dengan helaan napas panjang. Kemudian ia sendiri yang menguburnya. Apakah ketika menyaksikan peristiwa yang mengenaskan itu, anak perempuan itu tak menangis si ibunya tanya B.W.E. Hang Suat? Tidak, ia tetap tabah melihat peristiwa ngeri itu tanpa berkata suatu apa setelah Kak Seng selesai mengubur, barulah anak itu bertanya, apakah kau ini benar-benar bukan ayahku? Sekecil itu ternyata anak perempuan ia sudah mempunyai keberanian yang mengagumkan. Bukan hanya Kak Sengta Isu yang terpukau, aku sedikit pun terkejut sekali. Anak perempuan itu benar-benar sudah lebih dewasa dari usianya. Karena wanita itu sudah menggigil, seharusnya Kak Sengta Isu mau mengakui hal itu, B.W.E. Hang Suat menyeletuk. Tidak sahut lohian, Kak Sengmi mandang anak itu lekat-lekat sampai ia sekali. Tiba-tiba ia menengadah kepala dan berkata, ah, muncul lagi seorang binatang kemukus. Jika ku biarkan kau hidup, kelak tentu akan menimbulkan bencana yang jauh lebih hebat dari ibumu itu. Buddha Maha Murah, maafkan bedosaanku, habis berkata tiba-tiba paderi itu mencengkeram anak itu. Hai, apakah Kak Sengta Isu sampai hati berbuat sedemikian terhadap seorang anak perempuan yang tak berdosa teriak siulem terkejut? Jika benar-benar dia turun tangan, mungkin dunia persilatan takkan dilanda banjir darah seperti dewasa ini. Ketika ia mengangkat anak itu, tiba-tiba ia menghala napas dan perlahan-lahan menurunkannya lagi. Adalah karena penundaan itu maka Kak Bong dan Kak Hui muncul kembali. Melihat apa yang telah terjadi di situ, dengan menggerung kedua pidari itu segera menyerang Kak Seng. Kak Seng berulang kali berserumi minta kedua adik seperguruannya itu berhenti dulu. Tetapi kedua paderi itu tak menghiraukan. Mereka melancarkan serangan yang fatal. Besermula memang Kak Sengta Isu masih dapat melayani, tetapi lewat beberapa jurus, ketua siyaulim si itu menjadi kebuakan sehingga terpaksa balas menyerang. Siulem menghala napas perlahan. Ia hendak bertanya tetapi tak jadi. Sementara itu Lohian pun sedikit menggesarkan tubuhnya lalu menyambung penuturannya, melihat ketiga paderi itu saling baku hantam sendiri, anak permauan itu dia em-dia emi larikan diri. Ah, hebat benar anak itu. Menghadapi peristiwa sedasyat itu, bukan saja dia tak menangis, tetapi bahkan dapat berpikir untuk meloloskan diri. Demikianlah rasa. Kagumku timbul pada saat itu. Tetapi sekarang, ah, aku menyesal. Adakah anak itu memang sudah mempunyai pengalaman menyelamatkan diri tanya B.W.E. Benar, sahut Lohian. Sekalipun masih kecil, tetapi anak itu sudah berulang kali menghadapi peristiwa ngeri semca M itu dan dia lari justru ke arah aku bersembunyi. Adalah karena terdorong oleh rasa kasihan saat itu ku tolongnya selagi tiga paderi itu masih berhantam hebat, ku bawanya menyelinap pergi. Ah, siapapun yang melihat keadaan itu tentu bersedia menolongnya, kata Siula M. Tiba-tiba Lohian bangun dan duduk. Anak perempuan itu bukan lain adalah Sip Siung Hoengge setelah lari belasan li jauhnya, kuajak dia berhenti di bawah pohon. Teringat kata-kata Kak Seng tadi, kuamat amati wajah anak itu dengan seksama. Memang disela-sela kedua alisnya Mi mancarkan hawa siluman saat itu baru kuakui kebenaran ucapan Kak Seng. Jika Mi membiarkan dia hidup se-MPAI dewasa tentu akan menimbulkan bencana pada rakyat. Tetapi, ah, sayang sekali saat itu aku tak sampai hati untuk Mi bunuh anak itu. Lohian menghela nafas, ujarnya pula, adalah karena wataku keras maka kulanjutkan usanaku. Pikirku, asal aku dapat mendidiknya dengan sekuat tenaga, tentulah dapat Mi mempengaruhi sifat-sifatnya yang jelek. Tetapi tak kira, jerih payah itu sia-sia belaka. Kembali ia Mi mejamkan mata. Dua butir air mata menitik dari pelupuk matanya. Siulam dan Bwe Hang Swat saling berpandangan. Ingin mereka hendak Mi ngibur tetapi tak tahu bagaimana harus Mi mulai kata-katanya. Kira-kira seperminum teh lamanya keheningan itu berlangsung, dan tiba Teh Ibalohian Mi buka mulut lagi, demikian dia berangkat dewasa dalam asuhanku. Wajahnya pun makin mikar serempak dengan kedewasaannya. Makin dewasa makin cantik. Karena sebenarnya sudah Mi mempunyai prasangka jelek maka ku didiknfa dengan keras sekali seringkali dia harus menemani di sampingku. Dan demi melenyapkan sifat-sifatnya yang jelek, ku putuskan hubunganku dengan dunia persilatan. Aku jarang muncul keluar dan Mi bentuk sebuah tempat yang terasing dari dunia ramai. Ku perindah tempat itu dengan tanaman-tanaman yang aneh dan jarang terdapat. Demikian pula ku pelihara unggas dan burung-burung yang sukar diperoleh di dunia. Di samping binatang rusak dan bangau, apabila bermain-main di taman itu, ku harap dia akan terpengaruh oleh keindahan alamnya dan dapat melepaskan tulang-tulang pembawaannya yang jelek itu. Ahaha jika merenungkan hal itu, kesemuanya jerih payah yang kuhamburkan itu hanyalah dikarenakan pengaruh keakuan saja, egois. Karena di luar kesadaranku, diam-diam aku telah terpengaruh oleh kecantikannya. Hanya saja pada saat itu aku tak merasakan hal itu. Siula M dan Bwe Hang Suat tertarik sekali mendengar penuturan itu. Mereka saling bertukar pandangan matu sejenak lalu saling tertegung dengan berbagai pikiran. Perlahan-lahan lohian mulai baringkan diri lalu melanjutkan kata-katanya, akhirnya pada mala emperahara, aku telah melakukan suatu kesalahan besar dalam hidupku setelah peristiwa itu lewat, sesalku tak terkatakan lagi. Ingin aku mati saja. Tetapi pikirku, kalau aku bunuh diri begitu saja, masih ringanlah hukumanku. Kuputuskan untuk hidup terus menderita siksaan. Penyesalan telah menyebabkan sikapku berubah dingin kepadanya. Kuanggap dia seekor cantik yang berbisa. Perubahan sikapku itu, disadarinya. Rupanya ia merasa tak berutah lagi tinggal di situ dan merencanakan hendakmi larikan diri. Ia bersekutu dengan seorang jago pecundangku, Bantian Seng, untuk meracuniku. Sebenarnya ku ketahui hal itu tetapi aku tak marah. Aku merasa telah merusak kesuciannya dan ia memunuhku, itulah sudah sewajarnya. Dengan pertimbangan itu, aku pun pura-pura tidak tahu dan membiarkan ia bertindak menurut rencananya. Tetapi ketika aku sudah keracunan dan hampir mati, tiba-tiba aku pikir bahwa aku tak boleh mati. Karena jika aku mati, siapakah yang mampu mengalahkannya? Jika ia menimbulkan gara-gara di dunia, bukan jika aku juga yang bersalah? Dengan keputusan baru itu, aku segera mengatur rencana. Diam-diam ku kerahkan tenaga dalam untuk memusatkan racun dalam tubuhku itu ke arah kaki. Biar aku cacat, aku masih hidup. Dan ku atur siasat. Aku pura-puri mati dan terkapar di pintu supaya diketahuinya. Diam-diam aku telah memutuskan dalam hati, jika ia dapat merobah perangainya dan berlaku baik, akan ku biarkan racun itu mengaliri tubuhku lagi dan mati. Tetapi ah, ternyata setelah lolos dari perguruan, dia telah melakukan serangkaian pembunuhan yang menggemparkan saat itu kedua kakiku sudah lumpuh sehingga tak leluasa berjalan, sekalipun mim punya kemampuan untuk mim berantasnya tetapi harus mim merlukan waktu yang lama. Karena sekali ular itu sudah berkeliaran keluar, sukarlah diburu jejaknya. Dalam kebingungan aku segera menerima seorang murid lagi sebelumnya, dia memang sudah seorang tokoh termasyur dalam dunia persilatan. Tiga tahun lamanya ku berikan ilmu ajaran kepadanya, agar dia mampu mewakili aku untuk mim bersihkan nama perguruan, mim basmi si ular sip siow hong. Tetapi ketika dia sudah menyelesaikan pelajaran dan turun gunung, tiba-tiba ku pikir lagi, jika dia sampai menghianati, bukanlah berarti aku menembah dosa lagi? Akhirnya ku suruh dia bersabar dulu sampai tiga bulan. Dalam waktu itu, ku buatlah sehelai peta telaga darah. Karena saat itu aku merasa bahwa racun yang kupusatkan pada kaki mulai menyerang ketubuh lagi. Mungkin aku tak dapat hidup lebih lama lagi satu-satunya untuk mim pertahankan hidup, ialah harus masuk ke dalam sumber air panas dalam gunung berapi. Dengan miminja em hawa panas dan ditambah dengan tenaga dalam, mungkin dapat menahan menjalarnya racun itu. Murid baru yang lociampu terima itu apakah bukan orang sitan tiba-tiba si ular em menyeletuk? Benar, dia bernama Tantian Xiang, lohian mengiakan. Kalau begitu dia tentu kakek dari Tansu Moai, kata Siu Lam seorang diri. Lebih baik jangan mengganggu dengus Bwe Hang Swat, bentakan itu mim buat Siu Lam terdia em. Kemudian lohian melanjutkan ceritanya lagi, setelah selesai mim buat peta telaga darah, ku berikan kepadanya tiga buah kim leong. Kantong azimat. Kusuruhnya dia mim buka kantong azimat itu sesuai dengan waktunya. Dan menjalankan pesan dalam kantong azimat itu. Kantong azimat pertama berisi, supaya dia menyaruh diriku dan mimakai namaku, muncul di dunia persilatan sesuai dengan rencanaku. Setelah rencana ke-satu itu dijalankan, banyaklah kaum persilatan yang gempar dan berbondong-bondong mengejar jejakku. Pada kantong azimat kedua, kusuruh dianyarkan peta telaga darah itu ke seluruh dunia. Dia harus kembali menjadi tantians yang asli yang pura-pura mendapatkan peta itu. Bila ada orang yang sanggup bertempur melawannya sampai 50 jurus, dia harus pura-pura kalah dan melepaskan peta itu. Setelah milaksanakan kedua isi kantong azimat itu, barulah dia boleh mim buka kantong yang ketiga. Dalam kantong ketiga itu ku perintahkan dia mewakili aku untuk mim bersihkan nama perguruan, membunuh Sip Siaw Hong. Apabila tiga kantong itu telah dilaksanakan dengan baik, berarti dia telah mim balas budiku. Dengan penegasan itu mimang sengaja ku jaga agar dia jangan sampai jauh di bawah pengaruh kecantikan Sip Sian Hong sehingga berbalik dia yang akan diperalat atau mungkin dibunuh oleh Sip Siaw Hong. Perhitungan lociampu memimang, baru siulam hendak mim beri tanggapan, loh yang sudah mendahului, ku tahu mimang dalam kecerdikan dia tak mungkin menang dengan Sip Siaw Hong. Aku harus bertahan hidup untuk mencari daya menundukkan ular cantik itu. Untuk itu aku harus tinggalkan kampung halaman dan masuk ke dalam telaga darah. Akanku tunggu seorang tunas yang berbakat istimewa, yang mampu masuk ke dalam telaga darah dan bertemu muka dengan aku atau mendapatkan barang peninggalanku. Kemudian keluar lagi untuk menundukkan Sip Siaw Hong. Ah, tak kira walaupun sudah mim benam diri dalam perut gunung berapi selama berpuluh tahun, tetap belum muncul orang yang dapat memecahkan rahasia telaga darah itu. Aku mimang gemar alam pemandangan yang indah untuk mencari ketenangan dan menyelidiki rahasia alam sebelum menerima Sip Siaw Hong, ku pernah masuk sekali ke dalam telaga darah itu. Diayam-diayam telah kurancangkan kera-kera masuk ke tempat itu. Asal dapat mim mecahkan rahasia peta itu tentu dapat masuk ke dalam telaga darah. Lohian menghala napas panjang lalu perlahan-lahan mengalihkan matanya ke arah BWE Hang Swat. Tiada ku sangka sama sekali dia telah didesak Sip Siaw Hong supaya bunuh diri loncat dalam kawah gunung. Dan tak sengaja telah masuk ke dalam telaga darah. Walaupun telah ku berikan seluruh ilmu kepandaianku kepadanya, Tetapi, karena tenaganya masih belum cukup maka sukar untuk menandingi Sip Siaw Hong. Paling teidak mi merlukan latihan giat selama tiga tahun, baru dia dapat menghadapi ular itu. Kata BWE Hang Swat, ah, suhu harus mi ngadapi kesulitan lagi. Tetapi jika dapat merawat sakit dengan baik-baik tentulah akan terlepas dari bahaya maut. Lohian gelengkan kepala, ah, tidak. Keadaanku sembarang saat bisa mati siksaan selama berpuluh-puluh tahun ini, telah menghabiskan tenaga murniku. Bahwa kita masih dapat bertemu muka ini, sungguh suatu kebahagiaan yang diluar dugaanku. Setiup angin pegunungan tiba-tiba mi bawa suara mendengung-dengung. Lohian menghela nafas, serunya, apakah suara itu mungkin berasal dari tawon raksasa yang kubawa dalam? Bok Liong, sahut siula em. Apa? Engkau mampu menguasai tawon raksasa tanya Lohian pula. Tawon-tawon itu peninggalan dari Raja Tawon N.I.O.K. yang suruh aku mimi liharanya. Apakah N.I.O.K. sudah mati? Sudah meninggal kira-kira setengah tahun lalu. Ah pernah ku dengar orang mi ngatakan tentang kepandainya mi melihara tawon itu, tiada dapat menandinginya setelah memiliki kepandainya, jangan kau menggunakan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri sehingga kelak ilmu itu akan ikut lenyap setelah kau mati, Lohian mim beri nasihat. Siula em mengiakan. B.W.E. Hang Swat mendengus dingin. Kepandainya mi melihara tawon, apanya yang aneh? Bukankah masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan kepandainan suhu menundukan binatang liar dari ular berbisa? Sama sajalah, Lohian menyeletuknak, bawalah sarang tawon itu kemari. Siulam segera mi lakukan perintah. Tak berapa lama ia kembali dengan mi bawa bok liong. Berkat ketekunan N.Y.O. Komaka selain badannya besar sekali, tawon-tawon itu pun berkumpul dalam sarang dan tak berani terbang keluar sebelum mendapat perintah. Sejenak mi mandang tawon-tawon itu, tiba-tiba wajah Lohian berseru girang. Nak, jika kau mau memberikan sedikit madu tawonmu itu, mungkin aku dapat bertahan hidup sampai beberapa hari lagi. Sudah tentu siulam memberikan dengan serta merta, asal dapat mengobati luka Lohian pual, sekalipun semua madu dalam sarang itu tentu akan kuberikan kepada Lohian pual. Ia terus mengambil sekeping madu. Cukuplah, kata Lohian sambimenya muti. Kemudian ia menghala nafas aku sudah laksana sebuah pelita yang kehabisan minyak Sekalipun mendapatkan pil dewa yang kuasa menghidupkan kematian, tetap tak mungkin dapat merebut jiwaku seketing madu ini hanya dapat mempertahankan jiwaku sampai AKM 45 hari. Tetapi hal itu sudah cukup. Barulah ia bangun dan bersandar pada kedua orang hutan itu. Kemudian berpaling, serunya, ambilkan kipas di bawah kursiku itu. Setelah mengambil kipas, Bwe Hang Suat memapah Lohian duduk di kursi lagi. Tampak napasnya terengah-engah seperti orang yang kehabisan tenaga. Katanya kepada Siu, Laem, Nak, tunjukkan kipas ini kepada para ketua partai persilatan. Undang mereka pada tiga hari kemudian tengah hari, menghadiri pertemuan jembatan pernyak yang diselenggarakan Sip Siau Hong. Usahakan sekuat tenaga supaya mereka dapat bertahan sampai tengah malam. Aku seorang pemuda yang tak ternama. Masakan pula ketua persilatan itu mau mendengar perintahku bantah Sip Laem. Tunjukkan kipas itu kepada mereka. Siu Laem menyambut kipas itu dari Bwe Hang Suat. Ketika ditebarkan, tampak permukaan kipas itu berlukiskan naga terbang dan burung hang menari. Penuh dengan garis-garis warna merah hitam dan tulisan-tulisan. Ada yang disulem, ada yang ditulis tangan. Antara kain ada terdapat juga nama Kak Seng Taisu. Lohian batuk-batuk kecil lalu berkata pula, yang mimubuhkan tanda tangan pada kipas itu, semua adalah tokoh-tokoh persilatan yang terkenal. Ketua dari sembilan partai, pun sama mim berikan tanda tangannya. Tetapi mereka kini sebagian besar sudah meninggal dunia. Para ahli warisnya, harus mengetahui rahasia itu. Asal kau tunjukkan kipas itu dan silahkan mereka untuk meneliti tanda tangan dari para leluhur mereka, sama artinya seperti aku sendiri yang datang untuk menjumpai Mirka. Siulam seperti disadarkan, tanyanya, adakah orang-orang itu pernah berjumpa dengan Lorciampu? Lohian menghela nafas perlahan, ujarnya, peristiwa yang lampau bagai awan mengejut di angkasa. Aku pun tak suka mengungkit lagi soal kegagahan di masa lampau. Nah, mengapa aku selalu menghindari Kak Bong dan Kak Hui yang tak henti-hentinya mengejar aku bukanlah dari keinginan hatiku sendiri milainkan atas ajaran Kak Seng Taisu. Kak Seng seorang yang berbakat luar biasa selain kepandainya jauh. Kebisakti dari kedua sutenya, juga di kalangan tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan, tiada seorang pun yang dapat menandinginya. Tapi bukankah dia kalah dengan suhu BWE Hang Suat Nyeletuk? Dia telah bertempur denganku sampai 500 jurus, baru kena tertotok jariku. Ah, sudahlah. Apakah artinya kegagahan masa lalu itu? Manusia hidup hanya berpuluh tahun, bagaikan suatu impian belaka. Berkat otaknya yang cerdas, dapatlah Siulem menarik kesimpulan bahwa nama-nama yang tertera pada kipas itu adalah jago-jago yang dikalahkan Lohian. Benar-benar hal itu merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia persilatan. Tetapi anehnya, dunia persilatan belum pernah tersiar berita itu. Lohian tak mau menyiarkan rahasia itu dengan tujuan yang luhur. Lohian menghala nafas pelahan, ujarnya. Nah, kasih tahu kepada para ketua partai persilatan itu bahwa setelah mereka menghadiri pertemuan jembatan pernyak, kipas ini kau bakar di hadapan mereka. Siulem mengambil pula segumpal madu dan diletakkan di sisi kursi Lohian, katanya aku segera akan melaksakannya perintah Lociampua, ia memberi hormat lalu melangkah pergi. Tetapi beberapa langkah kemudian, tiba-tiba kedengaran Lohian memanggilnya, jangan terburu-buru, aku masih hendak bicara padamu. Siulem hentikan langkah dan menanyakan apa pesan ora oktua itu. Lohian pelahan-lahan merogoh keluar sebuah bol kecil, katanya, bawalah ini juga. Bagaimana Kero menggunakan botol ini? tanya Siulem. Dalam pertemuan jembatan pernyak itu, diam-diam sip siau hang tentu mim bekal obat bius yang sama sekali tak berbau. Tetapi entah pada saat bagaimana ia hendak menggunakan obat itu dan dengan Kero bagaimana. Tetapi yang jelas obat bius itu tentu akan berhamburan mim menui sidang pertemuan dan sekalian hadirin tentu terkena racun bius. Lalu bagaimana menjaganya tanya Siulem? Walaupun obat bius itu sama sekali tidak mengeluarkan suara dan bau, tetapi orang yang terkena tentu akan merasa sesuatu yang aneh pada dirinya. Nah, pada saat itu segeralah menutup pernapasan dan mim buka botol ini. Tuangkanlah isinya lalu bakarlah, nanti akan mimancarkan semaca em hawa yang harum sekali. Tapi bau harum itu tak dapat mengembangsa MPAI jauh maka sekalian hadirin harus berkumpul dalam lingkaran seluas tiga tombak, racun bius tentu tak dapat mencelakai. Bahkan sekalipun sudah terkena bius asal belum menyusup ke dalam ulu bati tentu masih dapat tertolong. Siulem mengaturkan terima kasih. Masih ada sebuah hal penting yang kau harus ingat dengan baik, kata Lohian pula, berapa barisan pendam yang paling berbahaya dari barisan jembatan pernyak itu terletak di belakang jembatan setelah menyerang ke dalam barisan, jangan sekali-kali kalian melalui jembatan pernyak itu. Bersama dengan Swatji, aku akan datang kira-kira pada tengah malaem. Pada saat itu aku akan mengutus Swatji untuk mengundang kalian. Baiklah, Lohian pual, kata Siulem. Dengan Mi menggul sarang tawon bokliong, ia segera melenyapkan diri dalam kegelapan malaem. Sepasang macu BWE Hang Swat yang besar dan bundar menggantarkan bayangan pemuda dengan helaan napas yang mendalaem. Sementara itu Lohian segera Mi memberi perintah kepada kedua ekor orang utan supaya mengangkat kursinya ke dalam tandu setelah menutup kain penutup. Kedua makhluk aneh itu segera menggotong lagi tandu itu. Rupanya BWE Hang Swat masih termangum-mangum Mi mandang bayangan Siulem sehingga ia tak mengetahui kalau tandu segera akan berangkat. Terdengarlah nafas panjang dari dalam tandu Swatji, naiklah ke dalam tandu. Hendak ku pergunakan waktu tiga hari ini untuk memberikan seluruh kepandaianku kepadamu. BWE Hang Swat gelagapan. Buru baru ia menghampiri ke muka tandu dan berbisik. Di sekitar tempat ini, murid telah menemukan sebuah tempat meneduh yang sesuai sekali. Apabila Suhu suka menetap di situ, segala keperluan dan keinginan Suhu dapat ku laksanakan sebaik-baiknya. Lohian gelengkan kepala, tidak, waktu tiga hari ini, menyangkut kepentingan dan nasib dunia persilatan. Mengapa? Sekalipun aku telah menerama dua murid, Sip Siaw Hang dan Tan Tian S. Yang, tetapi mereka hanya dapat menerima lima-enam bagian kepandaianku saja. Hanya selain ilmu kesaktian, Sip Siaw Hang menangmim pelajari juga tentang ilmu obat racun. Oleh karena itu maka dia telah menimbulkan banjir darah di dunia persilatan. Adakah Suhu Hendakmi beri aku pelajaran tentang ilmu penawaran Juntaryanona? Beberapa ilmu kesaktian istimewa akan semua berikan kepadamu. Oleh karenanya, dalam waktu tiga hari ini kita harus mencari tempat yang sepi, agar jangan diganggu orang. Ah, kini kepandaianku sudah punah semua. Aku hanya dapat mengajarkan secara lisan saja. Ya, akan kuturunkan semua kepandaianku itu satupun tak ada yang kusembunyikan lagi. Budi Suhu yang demikian besar, murid, murid, ayo, kita berangkat tukas lohian, sekarang engkau cerdas sekali, tetapi tak mungkin dalam waktu tiga hari itu dapat mengingat seluruh pelajaran yang kuberikan. Coba saja bagaimana peruntunganmu. Engkau mampu mengingat sampai di mana, sampai disitulah engkau akan berhasil. Tanda petik. Lohian mengetuk tandu perlahan-lahan dan kedua orang utan itu pun segera berlari menggotong tandu. Bwe Hang Suat mengikuti di belakang. Singkatnya, tiga hari cepat telah berlalu. Pada hari keempat ketika matahari mimancarkan sinarnya yang gilang-gemilang, dari pintu sebelah timur kota Hyksia, munculah orang-orang yang berpakaian aneka ragam. Ada padrinya, ada amaem dan orang-orang tua yang berjenggot putih. Adalah pula yang mengenakan pakaian ringkas kaum persilatan dengan meyelip golok atau pedang. Bahkan ada pula kaum gadis yang cantik dan berpakaian indah. Tetapi pun terdapat juga para tokoh-tokoh persilatan aneh yang berpakaian jembel dan gondrong. Pendek kata rombongan orang itu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat persilatan. Tetapi walaupun berbeda golongannya dan berlainan kerepakaiannya, mereka mimpunyai ciri yang sama. Ialah wajah mereka sama mengerut pegang dan serius. Mereka berbondong-bondong menuju satu arah dengan hati yang berat. Angin gunung makin keras meniup. Daun-daun berguguran ke tanah. Kira-kira sepuluh li jauhnya, tibalah mereka di sebuah gunung sebuah daerah pegunungan yang mempunyai barisan puncak berlapis-lapis. Pada puncak di sebelah muka, tampak sebuah tanah kuburan yang luas, penuh dengan gunduk-gunduk. Tanah kuburan itu terdapat sebuah jalan ke sebuah lembah. Ketika tiba di puncak gunung itu, rombongan beraneka orang itu berhenti salah seorang anggota rombongan, seorang paderitua berjubah putih, tampil ke muka setelah mengucap salamu mitohut. Ia berkata, Saudara-saudara sekalian, sejak mulai dari tanah kuburan ini, kita sudah memasuki barisan jembatan penyak. Pertempuran ini bukan saja akan menyangkut mati hidup kita sekalian, pun menyangkut nasib seluruh dunia persilatan. Ia berhenti sejenak lalu menyambung lagi, dahulu Ketua Benggak telah mengirim undangan dengan jarum Jit Jiao Soh, mengundang semua tokoh persilatan menghadiri pesta pemanggilnya wasayang karena sku masih dalam bertapa, maka aku dapat hadir. Demi menghadapi pesta maut itu, gereja Siow Lim Si telah mengutus ketuanya Tai Hang Siansu untuk mengadakan pertemuan dengan kaum persilatan di gunung Tai S.A.A. Boleh dikata seluruh tokoh-tokoh persilatan datang menghadiri sekali lagi, saat itu aku pun tak dapat hadir tetapi tak apa karena pimpinan rapat, tetap seorang paderi sakti dari Siow Hektometersi. Sekalian orang dia mendengarkan pembicaraan paderi tua itu dengan penuh perhatian. Paderi tua itu menghela nafas panjang, katanya pula, tetapi akhirnya dari pertempuran itu, benar-benar diluar dugaanku. Bukan saja banyak paderi Siow Lim Si yang menderita kekalahan, juga telah menggoncangkan dunia persilatan. Kecuali hanya beberapa orang yang beruntung lolos, boleh dikata sebagian besar tokoh-tokoh itu binasa atau ditawan dan dijadikan budak oleh wanita dari Bengkat. Peristiwa yang menyedihkan itu belum pernah sebelumnya terjadi dalam dunia persilatan sebagian besar tokoh-tokoh dari kesembilan partai, ikut serta dalam pertempuran itu. Kiranya tak perlu kuuraikan lagi di sini tentu saudara-saudara sudah mengetahuinya. Demi menyelamatkan keadilan dan kebenaran, kita yang masih hidup ini harus tetap melanjutkan perjuangan. Ucapan Taishu tepat sekali, tiba-tiba terdengar sebuah seruan lantang, pertempuran hari ini menyangkut nasib dunia persilatan. Ular tanpa kepala tak mungkin jalan, burung tanpa sayap tak mungkin terbang. Demikian pun rombongan kita sekarang ini. Kurasa baiklah Taishu sukami mimpin rombongan ini dan kami pasti akan minta hati segala perintah Taishu. Ah, mana aku berani, kata Pat Sri Tua itu. Ketika berpaling, sekalian orang baru mengetahui bahwa yang bicara itu adalah Ketua Partai Hoasan P yakni Pedang Pembelah Gunung Anghuang. Dia seorang tokoh yang cerdas dan bertenaga besar senjatanya sebilah pedang emas yang beratnya 30 kati. Gagah dan sakti sekali, melupakan seorang bintang C merlang sejak partai itu berdiri beratus-ratus tahun. Terdengar sebuah suara lain mendukung pernyataan Ketua Hoasan P itu, aku setuju usul saudara angkami seluruh anak murid Partai Kong Tong P akan berdiri di belakang Taishu. Ya, janganlah Taishu menolak lagi, terdengar lagi sebuah suara yang mantap nyaring dari arah rambungan tokoh-tokoh persilatan itu. Partai gereja siauling boleh dikata hampir ludes di tangap kuntilanak itu. Taishu Heng belum sembuh dari terkena racun. Begitu pula Taishu Heng yang menggantikan kedudukan pimpinan gereja, juga lenyap dalam usahanya imbur umusuh sehingga sampai sekarang belum ketawa nasibnya, Taishu Heng, Taishu Heng dan beberapa Su Heng, demi mimela gereja siauling si, telah gugur binasa. Ah, hampir seluruh tokoh-tokoh sakti gereja siauling telah hancur lebur. Sin Chiong To Tiang dari Butong P mati dibengdak. Ceng Hun To Heng dari Ceng Xia Pei dan Tian Che To Heng dari Kun Lun Pei serta ketua Tiam Jong Pei Choyan Bu, dua tokoh tua dari Suat San Pei dan Kong Tong Pei yakni Tek Chin dan Ciok Sam Kong Lo Chiam Pua, dan Su Hang Ku sendiri Tai Isian Su, telah hilang tanpa jejak. Tetapi sekalipun gereja telah merat maritak keruan, namun tetap mi merintah aku bersama delapan orang paderi siauling, datang menghadiri kemari. Tai Su adalah pimpinan Gobi Pei selama 40 tahun. Demi menjaga kelangsungan nama Gobi Pei yang sudah sedemikian harum, harap jangan menolak maksud sekalian saudara di sini.